Hai assalamualaikum semua kembali lagi di channel YouTube Irma Nur Hasanah jadi di video kali ini saya mau buat puding nutrijel kurma cappuccino gimana cara buatnya yuk simak videonya selamat menonton pertama disini saya mau buat puding kurma nya dulu disini saya pakai satu bungkus nutrijel rasa kurma lalu tambahkan 100 gram gula pasir atau setara dengan enam sendok makan kemudian disini saya tambahkan air sebanyak 700 mili atau setara dengan tiga gelas setengah lalu disini saya mau aduk ya agar bahan yang bergumpal ini menjadi halus atau tidak ada lagi bahan yang bergerinjil ya telah semuanya tercampur rata ini lanjut saya mau masak-masak menggunakan api sedang saja ya masak hingga dia benar-benar mendidih nah setelah mendidih seperti ini ini tandanya sudah matang kita matikan kompornya lalu kita diamkan sebentar hingga uap panasnya hilang atau sambil diaduk ya setelah uap panasnya berkurang disini saya siapkan wadah kemudian kita tuangkan puding nutrijel kurma nya ke dalam wadah kita tuang perlahan saja ya dan ini kita diamkan dulu di suhu ruang sampai dia benar-benar dingin dan mengeras ini tidak perlu dikasih masuk ke dalam kulkas ya kita tunggu saja sampai dia benar-benar mengeras sambil menunggu puding kurma nya mengeras disini saya mau buat puding cappuccino nya saya pakai satu bungkus agar-agar plain atau agar-agar tanpa rasa ya dan satu bungkus nutrijel tanpa rasa ya kemudian tambahkan 225 gram gula pasir atau setara dengan 14 sendok makan tiga bungkus cappuccino untuk merknya kalian bisa bebas ya mau pakai merk apa saja masukkan 1500 ml air kalau kalian mau pakai susu cair juga boleh ya disesuaikan saja dengan selera masing-masing lalu disini saya tambahkan 2 saset susu kental manis lalu ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata ya atau tidak tidak ada lagi bahan yang bergumpal kemudian disini saya tambahkan setengah sendok teh vanila lalu ini kita aduk kembali hingga kopinya benar-benar larut ya Nah seperti ini sudah larut kemudian ini kita kita masak menggunakan api sedang saja sampai dia benar-benar mendidih ya dan ini puding cappuccino nya ini tandanya sudah mendidih ini tandanya sudah matang lalu kita matikan kompornya kemudian ini kita aduk sampai uap panasnya berkurang ya sambil menunggu uap panasnya berkurang disini saya mau iris puding kurang kompornya dulu diiris caranya seperti ini saja ya kemudian selamat menikmati kemudian siapkan cetakan disini saya pakai cetakan dengan diameter kurang lebih 20 cm sebelumnya cetakannya sudah disiram dengan air ya agar nanti mudah terlepasnya kemudian masukkan puding kurmanya disini saya ngisinya secara bertahap ya atau secara menyilang pertama puding kurma dulu lalu ditimpa dengan puding cappuccino agar tidak mengapung semua ya tuangkan secara perlahan saja lakukan hal yang sama hingga cetakan terisi penuh dan ini cetakannya sudah terisi penuh ya disini saya diamkan dulu di suhu ruang sampai dia benar-benar dingin atau hangat ya baru dimasukkan ke dalam kulkas sampai dia benar-benar set selama kurang lebih 3 jam dan ini untuk sisanya disini saya kasih masukkan ke dalam cup-cup seperti ini saja dan ini dia puding kurma cappuccino nya sudah saya simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam dan ini sudah set ya dan sudah mengeras sudah dingin juga lalu disini saya mau keluarkan dari cetakannya ini sangat mudah ya tinggal dipencet saja seperti ini ini bisa copot nah lihat ya hasilnya cantik tidak melengket lalu disini saya mau potong puding kurma cappuccino nya nah ini dia hasilnya ya hasilnya cantik dan ini saya mau cobain dulu bismillah hmm ini rasanya manis manisnya pas dan juga ini sudah dingin ya pokoknya ini segar berasa minum-minuman boba ya yang minuman boba cappuccino dan ini pudingnya kenyal puding cappuccino nya juga berasa susunya juga berasa puding ini sangat cocok disajikan pada saat dia sudah benar-benar dingin ya seger pokoknya mantap untuk kalian di rumah selamat mencoba jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya terima kasih sudah nonton assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati